Intro Tadi kita membahas aset Pemda yang berada di Keluran Baku Ampar Tepatnya di Jalan SMP 126 seluas kurang lebih 5300an meter Yang sebagian sudah dipakai oleh RPTRA Tapi sebagian lagi masih dikuasai yang mengatasnamakan ahli waris Di situ masih ada pemancingan, ada warung-warung yang notabene itu disewakan Oleh Oknum lah kita sebut Nah hari ini kita coba melapatkan dengan stakeholder terkait, instansi terkait Untuk persiapan kita melakukan perlatan dan penaktiban di lokasi lain aset tersebut Yang dipakai untuk RPTRA itu kurang lebih setengahnya Kurang lebih 2500an sehingga masih ada 2800an lagi yang dikuasai oleh pemancingan Dengan warung-warung di lokasi tersebut yang disewa-sewakan Nah ini yang akan kita lakukan Pak Lurah sudah memberikan himbawan Sudah melakukan teguran Prinsipnya karena mereka yang menyewa yang ditegur Ya mereka siap-siap saja Tapi ini kan diklaim oleh ahli waris Yang katanya ahli waris Walaupun dasarnya kita tidak bisa pastikan Karena ada yang pakai forefounding, ada yang pakai girik Yang ternyata datanya di Kelurahan juga tidak ada Jadi kita rencanakan secepatnya Kita menunggu proses administrasi surat dari BPAD kepada wali kota Nanti wali kota akan membentuk tim sesuai dengan SK Group 118 Mengenai tata murut untuk penertiban di lokasi-lokasi aset kita Setelah pasca penertiban nanti Rencananya dari BPAD itu Akan menyerahkan aset ini masuk ke kipnya Kelurahan Karena disitu kan sudah ada RPTRA Nanti sisanya lagi Pak Lurah akan mengkorenasikan Usahawarakan dengan RTRW toko masyarakat disitu Mau diusulkan buat apa Ya tadi disampaikan ada yang mau bangun sekolah Apa mau dibangun taman bermain dan lain-lain Yang penting intinya untuk kepentingan masyarakat Terima kasih telah menonton!